Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta masyarakat umum lainnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Provinsi Jampi, telah menghadirkan suatu sistem aplikasi pengaduan yakni silayang mobile, sebagai wadah atau tempat pengaduan secara online. Semakin meningkatnya, kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak yang sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang serius. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta masyarakat umum lainnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Provinsi Jampi, telah menghadirkan suatu sistem aplikasi pengaduan yakni silayang mobile. Sebagai wadah atau tempat pengaduan secara online bagi korban, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tanpa harus datang ke kantor. Dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis PPA DP3AP2 Provinsi Jampi, Asinopirini, bahwa aplikasi ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Aplikasi ini dinilai sudah cukup efektif sebagai layanan pengaduan secara online, namun aplikasi ini masih belum terlalu familiar di kalangan masyarakat. Sampai tahun ini sudah berjalan efektif ya. Kami pun pengisian data pun di dalam UPTD itu sudah pakai sistem online juga silayang. Jadi, sudah kayak sistem kayak di rumah sakit, orang melapor, masuk, kemudian ada medica recordnya yang mesti kami simpan, dokumen, ada pun yang ter simpan di dalam komputer. Jadi, kalau efektif yang efektif sudah kami lakukan, sudah berjalan ya, semoga sih ini lebih efektif ke masyarakat. Cuma masyarakat kita kayaknya belum begitu familiar ya. Tapi memang sebaiknya sih pengaduan enak datang. Jadi, kita tahu face to face. 10 kasus ya yang datang itu pun nggak terlalu mereka minta tindak. Misalnya cuma pengaduan, terus kadang-kadang kita juga ngomong, datang di kantor, datang kayak gitu. Kalau lebih akuratnya ya, lebih enak kelayanannya di kantor. Kalau dia hanya curhat, ya nggak apa ya sih, konsultasi aja ya. Apa sih bu yang kami harus ambil tindakan? Itu nggak apa yang ketemu sih. Tapi kalau dia mau bikin laporan, harus datang. Soalnya laporan kepolisian, laporan pengaduan di tempat kami sih bisa nggak datang. Tapi kalau kepolisian, kami harus dampingin. Kan itu prosesnya di sini, didampingin ya, harus datang. Aplikasi Silayang Mobile ini menjaga kerahasiaan identitas pengguna, di mana untuk login aplikasi harus menggunakan nomor induk keluarga dan nomor handphone pribadi. Silayang Mobile sebagai bentuk layanan cepat sebagai pemecah permasalahan kepada korban oleh tenaga-tenaga yang terampil di bidangnya masing-masing. Serta bertujuan membantu mempermudah masyarakat dalam akses pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak. Aplikasi ini bisa didapatkan dengan mudah dengan mendownload melalui aplikasi Playstore. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. 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 Lina Liska, Cik TV, melaporkan.